Intro Welcome back to our podcast Laksana Legaliku Jaksa menurut calon sarjana Jadi kemarin kan kita udah ngobrolin Banyak nih seputar Profesi Jaksa secara umum Nah sekarang di volume kedua Dengan judul Mentari Mencari tahu lebih dalam Tentang kejaksaan RI Oke ingat kan Nam di volume satu itu Kita bahas soal Jaksa Tentang tanggung jawab, kode perilaku Jaksa dan yang namanya juga Manusia ya tak sempurna Dan pasti tak lupa dari kesalahan Dan pasti ada beberapa kode perilaku yang memang dilanggar Oleh Jaksa But disini kita infoin dulu Semua yang kita akan bahas tidak bermaksud Apapun untuk mendiskredit profesi Jaksa Atau orang-orang yang terdekat Ya memang tujuan kita memberikan informasi Dan edukasi kepada Listener Karena prinsip hidup saya ya Kesalahan, berapa guru terbaik Dalam hidup Jadi kayak untuk kedepannya Bisa para listener Sebagai calon Jaksa Bisa mencegah tindakan-tindakan ini Dan juga mencegah pelanggaran kode perilaku yang ada ini Baik So to add a little bit of spice Disini gue udah punya beberapa Penggalan berita yang terkait dengan Jaksa Nanti kita identifikasi Bareng-bareng Kira-kira inti permasalahan kasusnya itu Apa dan apakah kasus ini Bisa dibilang sebagai pelanggaran terhadap kode perilaku Jaksa Yang pertama adalah Jaksa dituduh rekayasa alat bukti Tering disini Menurut lo Ninam Apakah ini termasuk pelanggaran kode perilaku? Berarti dia tuh jatuhnya merekayasa alat bukti Gue gak terlalu yakin sih Mor Menurut lo apa? Gimana sih? Alat bukti kan sebenarnya tujuannya adalah Untuk menentukan apakah si terdakwa ini Apa Terbukti bersalah gitu loh Dilihat dari alat bukti yang ditemukan Kayak gitu loh Nah kalau misalnya di rekayasa Berarti nambah alat bukti baru dong Yang berarti gak bisa Dan menurut gue adalah sebuah kode Pelanggaran kode perilaku Oke Berarti Kalau bisa gue simpulin Itu kan pelanggaran Atau mungkin coba kita cari juga disini Mor Berdasarkan kode perilaku Jaksa Coba kita lihat Oh Pasal 7 ayat 1 huruf H Iya Jaksa dilarang merekayasa alat bukti Berarti jelas Berarti jelas kalau ini adalah Pelanggaran Next Headline yang kedua ya Coba gue bacain dan munculin disini Ting Kejati jabar siap tindak oknum Jaksa Yang intimidasi kades berkasus Menurut lo gimana? Termasuk pelanggaran atau enggak? Gak tau deh Jujur Coba dulu jawab Menurut lo gimana? Kayaknya iya Kayaknya iya Gak tau ya Gimana? Jatohnya kan Jaksa yang mengintimidasi Kalau menurut gue juga iya Coba kita cek lagi Oh pasalnya deket nih Pasal 7 juga Ayat 1 juga huruf G Dinyatakan secara jelas Bahwa Jaksa dilarang mengintimidasi Iya bener banget sih Berarti ini adalah Pelanggaran Question ketiga TING Auto emosi Jessica dituduh bohong Oleh Jaksa Shandy Apakah ini sebuah pelanggaran kode perilaku? Berarti Jaksa menuduh terdakwa berbohong Gitu ya? Gue gak yakin Kalau menurut gue sih Ini bukan pelanggaran terhadap kode perilaku Bener banget sih Emang ini bukan pelanggaran kode perilaku? Karena apa ya? Kenapa? 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 Ini kan sebenarnya Jaksa memang untuk menemukan kebenaran di dalam persidangan ya Yang dimana terdakwa bisa membela dirinya ya Ya bagaimana bisa kan suka berbohong Kayak gitu loh Jadi kayak menurut gue sih ini kayak taktik Jaksa aja untuk dia bertanya gitu loh sebenernya Oh iya sih Hak terdakwa juga ya mungkin untuk membela dirinya sendiri mungkin ya Jadi ini bukan pelanggaran Next headline keempat Ting Jaksa ini malah tidur pulas dalam sidang kasus Angeline Gimana menurut lo? Ini tidur ya Gak maksud gue gini Gue tuh kan sering juga Maksudnya ya namanya juga manusia ya capek Gue tuh suka tidur di kelas sebenernya Jangan curhat ini podcast Gak jujur gue suka tidur di kelas juga sebenernya sih Cuman ini dalam persidangan gimana nih Ya gimana menurut lo? Pelanggaran gak nih? Ini misalnya dalam pelanggaran sama enggak ya Karena kan kayak apa ya Ini manusiawi gak sih sebenernya Iya Iya kan Maksudnya Jaksa juga manusia woy Kayak gitu loh Alright Ya sebenernya emang kalau kita lihat nih Mungkin di kode perilaku Jaksa Emang gak ada peraturan yang bener-bener menyatakan langsung bahwa Ini itu dilanggar gitu Iya Perilaku ini gitu Ya walaupun tapi emang kode perilaku Jaksa gak menyatakan Tapi secara rigid itu Ya mungkin bisa diketahui Secara umum maksudnya Secara umum bisa diketahui kalau emang ini tuh melanggar moral dan kehormatan Iya bener sih Berarti ini adalah Bukan pelanggaran Oke Lanjut ke headline-nya Kelima Ting Oknuk Jaksa Medan dituding arogan walk out saat sidang kapus penkum ke jagung kecewa Jaksa tak paham kuhap Nah ini gimana nih dong Apakah ini sebuah pelanggaran dari kode perilaku Jaksa walk out saat sidang Menurut gue sih iya sih Menurut gue ya Kalau menurut gue gimana Menurut gue iya Dan ini kayak apa ya Ini melanggar kuhap segera ya Gimana sih Iya kan Berarti melanggar kode perilaku dan kuhap juga Iya bener Maksudnya bener banget Dia tahap paham Karena gimana ya Masa ini kan untuk persidangan ya Kalau misalnya gak ada Jaksa yang gak ada penutup umumnya Gimana kita menemukan Fakta di persidangan gimana Gimana kita bisa Si terdakwa ini dicatukan Hukuman pidana gimana Seperti itu Jadi menurut gue sih emang ini Sangat-sangat amat Gak boleh dicontoh Kayak gitu Alright Jadi mungkin dalam hal ini juga Menyebabkan Jaksa tidak bisa menjalankan Perannya Dan fungsinya secara maksimal Berarti ini adalah Pelanggaran Lanjut Lanjut Headline selanjutnya Cek cok di SPBU Serpong Jaksa keluarkan pistol Gimana menurut lu Jujur Ini serem 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 I feel attack Belanggaran tuh bukan Jujur ini pelanggaran menurut gue Bahkan Ini bisa dibilang tidak pidana Karena kan istilahnya kan Kalau misalnya lu mau nunjukin pistol Kalau istilahnya kayak lu mau ngancam dia untuk membunuh dia dong Yang misalnya dibilang kayak Percobaan pembunuhan atau fogging 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 beda lagi Fogging Pembunuh apa Percobaan pembunuhan Alright berarti Berarti Ini termasuk Pelanggaran Pelanggaran Oke terakhir Silahkan dibacakan headline Headline nya yang ketujuh adalah Asik bermain HP saat sidang Dua jaksa kejari Surabaya Ditegur hakim Gimana nih? Gimana menurut lu Gue yakin kalau yang kayak gini Ini kan udah detail banget ya Gak masuk ke dalam Maksudnya gak diatur Terang-terangan di Kodepila Kujangsa Iya bener sih Tapi tetep Pasti mengganggu kehormatan Dan keter Apa ya Berjalannya sidang lah gitu Pasti ya gak sih? Bener-bener Yang dimana ya Maksudnya kan Gak tau ya Mungkin ada sesuatu yang urgen Apa gimana Sampai dimain sidang Apa yang nangis Sampai di sidang Gimana segala macem Tapi yang pasti sih memang ini Bukan satu hal diri Cuman ini kayak istilahnya Kesopanan dia Antara Persidangan itu loh Antara hakimnya gimana Iya sih Ampe hakimnya Akhirnya kan menegur gitu kan Ya mungkin dari hal ini Mungkin bisa kita ambil Pelajaran-pelajarannya Yang baik-baik diambil Yang buruk-buruk Mungkin ditinggalkan Seperti itu Berarti ini bukan Pelanggaran Jadi Nam Tadi kan penjabaran Berkait contoh Pelanggaran kode perilaku Nah tapi sebenernya kan Cuman oknum aja ya Maksudnya gak semua Jaksa seperti itu Dan bahkan Justru banyak kok Jaksa-jaksa yang baik Memang Nah seperti Jaksa yang lo ceritain Waktu di volume 1 itu Oh iya Yang kemarin ya Bener banget Bahkan Masih banyak juga Jaksa yang gue yakin Pasti baik-baik Menjalankan tugas Peran dan fungsinya Sesuai dengan aturan Yang berlaku Dan mungkin beberapa Jaksa Juga banyak nih Yang menjadi salah satu Tokoh inspiratif Di mata masyarakat Indonesia Nah dalam segmen kali ini Kita akan bahas sedikit Gambaran seorang tokoh Jaksa Yang tentu Menjadi inspirasi Dan idola Baik di lingkup kejaksaan Dan juga di masyarakat Beliau merupakan Jaksa Yang mengedepankan Kejujuran Dan kesederhanaan Selain itu Beliau dikenal sebagai Jaksa Yang hampir tidak punya rasa takut Kecuali kepada Allah SWT Dan berani melawan arus Kebobrokan Serta pengaruh kapitalisme Dan liberalisme dalam hukum Beliau adalah Almarhum Baharuddin Lopa SH Seorang Jaksa Agung Republik Indonesia Kelahiran Mandar Seluruh Sisi Selatan 27 Agustus 1935 Beliau menutup usia Pada 3 Jujur 2001 Di umur 66 tahun Di rumah sakit Alhamadi Riyad Arab Saudi Sosok Baharuddin Lopa Merupakan panutan Dan menjadi contoh Dalam penegakan hukum Serta keadilan Semasa hidupnya Baharuddin Lopa Merintis karir Dari bawah Hingga menjadi Jaksa Agung Walau telah mencapai puncaknya Jabatan tak membuatnya Menjadi patah semangat Dan puas Begitu saja Ya Menurutnya Menjadi seorang Jaksa Itu harus bersih Sebersih-bersihnya Karena tugasnya Adalah Mendegakan hukum Dan membersihkan Yang kotor-kotor Dari sini dapat disimpulkan Bahwa memang Baharuddin Lopa Merupakan tokoh Yang patut Dijadikan panutan Bagi masyarakat Indonesia Oleh karena itu Hal ini menjadi Dasar alasan kita Untuk membahas Tokoh inspiratif Baharuddin Lopa Nah harapan kita Dengan mengangkat topik ini Seseorang yang ingin Menjadi Jaksa Dapat mengambil Pelajaran baik Dari beliau Sehingga nantinya Akan melahirkan Bibit-bibit baru Jaksa Yang berperilaku Seperti almarhum Baharuddin Lopa Untuk lebih jelas Dan memperdam oboran kita Akan dibahas Di next podcast Volume 3 So stay tune guys Karena akan dibahas Lebih mendalam Berdasarkan realita Kehidupan Serta kasus Yang pernah ditangani Oleh Bapak Baharuddin Lopa Pokoknya Pasti gak akan Kalah menarik Dari episode 2 Podcast Laksana ini Ya betul banget Last but not least Mohon naaf Kalau pembahasan kita Sebelumnya Ada yang menyinggung Pihak-pihak tentu Dan kami tekan sekali lagi Podcast ini Untuk education purposes Thank you so much For watching And have a great time Laksana Lika-Lika Jaksa Menurut Calon Sardana Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax